Halo guys, kembali lagi di channel Yendah Pada video kali ini saya kemen dongeng alu juta film Fantastic Best The Crime of Green World yang dirilis pada tahun 2018 disutai oleh David Yetes dan dimintai oleh Eddie Redmayne Catherine Wetterstone Dan Vulgar Ezra Miller Jude Law John Christopher Depp dan masih banyak aktor kerennya Film ini merupakan lanjutan dari film Fantastic Best and World of Vintom Buat kalian yang belum nonton aljutan film pertamanya bisa nonton terlebih dahulu link tidak ada di pojok kanan atas video Jadi film keduanya ini mengisahkan Newt Scamander yang didugaskan oleh Albus Dumbledore untuk menjatuhkan penyiri gelap-gelap Green World Gimana kisah selanjutnya? daripada penasaran mereka simak alucin tanya 6 bulan setelah peristiwa film sebelumnya penyiri gelap Galat Gilderworld terlihat sedang menikmati masa tahanannya di Kementerian Sir Amerika atau Mekusa Tetapi pada hari ini juga Gilderworld akan dipindahkan ke Kementerian Sir London guna menindak lanjuti tentang kasus penyerangannya di Eropa Dalam proses pemindahan Presiden Mekusa Saripina Piguere mempercayakan Auror dari London bernama Spielman untuk menjaga Gilderworld selama perjalanan menggunakan kereta kencana yang ditarik oleh binatang Nestral Gak lama setelah mereka berangkat Aonora Mekusa bernama Ebernetti diam-diam berapartion ke bawah kereta Ia lalu bertukar tempat dengan Gilderworld dan semuanya menjadi jelas bahwa Ebernetti telah bersekongkol dengan Gilderworld Gilderworld menyingkirkan semua penjaga yang sedang mengiringinya Sedangkan Ebernetti berebut kunci milik Gilderworld dengan ketiga penjaga Gilderworld kemudian membunuh dua penjaga lalu menjatuhkan Spielman dari ketinggian Beruntung Spielman berhasil selamat walaupun harus bupak di lautan Scene berpindah ke London dimana kita diperlihatkan Newton Scamander sedang menunggu sidang kementerian sihir Inggris bersama Bautrukel Newt bertemu mantannya dulu saat di sekolah Hogwarts bernama Leta Lestrenge yang kini malah bertundangan dengan kakaknya Newt yaitu Theasus Scamander Newt kemudian masuk ke ruang pertemuan untuk mengajukan pencabutan hak perjalanan internasional setelah pertiwa yang terjadi di New York Newt percaya Credence sudah mati tetapi Dewan Sihir menyatakan kalau Credence masih hidup dan muncul kembali di Paris guna menjadi keluarga kandungnya Newt diberi kesempatan untuk mendapatkan hak perjalanan tetapi dengan syarat Newt harus membantu Theasus di Kementerian Sihir untuk menemukan Credence karena mereka tahu bahwa Grindelwald yang berhasil kabur sedang berusaha mengajak Credence ke sisi gelap Sayangnya Newt menolak dan tak mau bekerja dengan kakaknya tugas itu pun diambil alih oleh seorang aurora Inggris bernama Grimson yang sepertinya memiliki niatan jahat setelah keluar dari gedung Newt bertemu sarung tangan ajib yang mengajaknya ke atas gedung Newt memegang sarung tangan tersebut dan bertelepot ke atas gedung dimana ia bertemu dengan mantan gurunya yaitu Albus Dumbledore keduanya ngobrol tentang Buyung Tunderbeat yang sebelumnya sudah dilepaskan oleh Newt disini Albus memberitahu Newt tentang sebuah cerita bahwa suatu hari nanti akan ada Buyung Ponik mendatangi keluarga Dumbledore jika keluarga Dumbledore mengalami masalah besar Albus kemudian menugaskan Newt untuk menemukan Credence di Paris dan juga mengalahkan Grindelwald yang mencoba mengambil perhatian Credence Albus memberikan kartu alamat temannya yang bisa digunakan Newt untuk beristirahat di sana awalnya Newt menolak namun setelah Albus menyatakan kalau dirinya tak bisa melawan Grindelwald Newt pun akhirnya menerima tugas dari Albus Grindelwald dan pengikutnya tiba di Paris mereka mengambil alih salah satu rumah dan membunuh penghuninya dengan mantra kutukan pembunuh dilihat dari cahayanya yang hijau mantra tersebut sepertinya Avada Kadabra yang pernah digunakan Voldermod Grindelwald lalu menyuruh pengikutnya untuk mencari kebedaan Credence yang terdeteksi ada di sebuah sirkus sebelum pergi mereka mendengar suara ngakak di dalam sebuah kamar di kamar tersebut ternyata ada bayi laki-laki yang masih polos dan belum mengenal Goyang Pargoy Grindelwald dengan tega menyuruh salah satu pengikut bernama Koro untuk membunuhnya Newt kembali ke rumahnya dan bertemu asistennya bernama Bunty yang memiliki tugas menjaga hewan-hewan milik Newt saat Newt tak ada di rumah Newt kemudian memberi pelet salah satu hewan buas bernama Kelpie yang merupakan kuda laut berbalut rumput laut setelah berurusan dengan Kelpie Newt mendengar suara krusak-rusuk di dalam kamar ia pun minta Bunty untuk pulang sedangkan dirinya segera mengecek sumber suara tersebut saat Newt memasuki kamar ia terkejut ketika melihat Jacob dan Quenny secara tiba-tiba sudah ada di dalam kamarnya setelah berapartion jauh-jauh dari New York Newt sangat heran kenapa Jacob masih mengingatnya padahal di ending film sebelumnya Jacob sudah di-oblevated Jacob lalu menjelaskan bahwa yang dihilangkan hanya ingatan buruknya saja tentang sihir tentu saja Jacob tak memiliki banyak ingatan ingatan buruk karena ia begitu sangat menyukai dunia sihir setelah berteman dengan Newt disini Newt menyadari kalau Tina tidak ikut bersama Quenny Quenny pun menjelaskan bahwa Tina sakit hati dengan Newt setelah melihat majalah yang menyatakan kalau Newt sudah bertunangan dengan Leta tentu saja Newt bantah sambil menjelaskan bahwa kakaknya yang bertunangan dengan Leta Newt kemudian diberi kabar kalau Quenny dan Jacob akan segera menikah Newt pun terkejut ia dengan cepat mengetahui kalau Quenny telah memikat Jacob dengan ramuan Amor dan Tia setelah pemikat dilepas Jacob tersadar dan mengungkapkan ketidaksenangannya disihir oleh Quenny Quenny lalu keluar dari rumah kemudian disul dengan Jacob Jacob mengatakan kalau Quenny tak perlu menggunakan sihir karena dirinya sudah mencintai Quenny apa adanya bukan yang merada keduanya malah bertengkaran membahas tentang undang-undang yang melarang orang-orang Magis berhubungan dengan orang-orang magel Quenny membaca pikiran Jacob dan mengetahui kalau Jacob menyebut dirinya gila Quenny pun menjadi marah doble dan pergi meninggalkan Jacob sendirian di dalam rumah Newt menemukan surat dari Tina yang ditunjukkan untuk Quenny di surat itu tertulis bahwa Quenny harus menyusulnya ke Paris karena disana banyak pemandangan yang indah mengetahui Tina ada di Paris dan kebetulan misi dari Albus berlokasi disana Newt pun langsung berkemas-kemas bersama Jacob yang juga sangat senang karena Quenny pasti sedang menyusul Tina di Paris Credence kini bekerja di sirkus jalanan dan memiliki hubungan dengan seorang wanita muda bernama Nagini yang merupakan Meledictus artinya Nagini terkena kutukan berubah menjadi ular sampai suatu hari Nagini akan selamanya menjadi ular dan menjadi ular peliharaan Lord Voldemort musuh terakhir Harry Potter Credence dan Nagini dipekerjakan oleh bandar kejam bernama Skender kebetulan sekali saat ini Skender mengadakan pertunjukan ia membawa Nagini ke hadapan penonton dimana Skender dengan kerasnya memaksa Nagini untuk berubah menjadi ular setelah Nagini menjadi ular Credence sengaja membiasakan sekelompok tuyul yang bisa menciptakan api dan menyebabkan kekacauan di tenda membuat hewan buas bernama Zawu terlepas Credence lalu mengambil kesempatan ini untuk kabur bersama Nagini di waktu yang sama Tina datang tetapi ia agak terlambat karena Credence sudah pergi setelah kekacauan meredah Skender mengemasi perlengkapan sirkusnya lalu pergi ke tempat yang lain saat Tina berjalan pergi ia ditetangi pria yang mengaku bernama Yusuf Kama Yusuf mengatakan kepada Tina bahwa dirinya juga sedang membunuh Credence Yusuf mengungkapkan kalau dia gadis terakhir darah murni seperti halnya Credence di markas baru Grindelwald mencari keberadaan Credence melalui hokah tengkorak dimana tengkorak itu sering digunakan oleh Grindelwald untuk meramalkan masa yang akan datang digita tengkorak tertulis untuk kebaikan yang lebih besar tahun 1898 kode alam kode alam Grindelwald berhasil menemukan keberadaan Credence dan merintakan penyutnya untuk segera menemui Credence usut-menya usut ternyata Grindelwald berencana menggunakan Credence untuk melenyapkan Albus Dumbledore lalu kenapa Grindelwald tak langsung saja menghadapi Albus begitu juga dengan Albus yang malah mengutus Newt untuk mengalahkan Grindelwald Tonton Tonton sampai habis biar kalian tidak paham Newt membawa Jacob ke tebing pinggir laut untuk bertemu Mbah Bagong yang merupakan sarana berpergian ke luar negeri secara diam-diam Bagong menunjukkan sebuah tong ember sebagai alat berterepot yang disebut Port Kai hal ini sudah pernah diperlihatkan di film Harry Potter saat Harry berserta keluarga Weasley akan pergi ke acara pesta kembang api namun mereka tak menggunakan tong ember melainkan sepatu bot sebagai objek Port Kai tidak singkat cerita Newt dan Jacob tiba di Paris mereka masuk ke tembok patung mirip dengan Peron 93 per 4 yang merupakan gerbang Harry Potter menuju Hogwarts Jacob dan Newt tiba di lokasi kericuhan sirkus tadi malam Newt menggunakan mantra dan niffler untuk mendeteksi pergerakan terakhir Tina disini Newt melihat sosok Yusuf mendekati Tina setelah itu ia menemukan bulu topi milik Yusuf yang bakalan menuntun Newt untuk menemukan Yusuf sementara itu Queenie juga tiba di Paris ia mendatangi kementerian sihir Francis untuk bertemu Aurora Tina tetapi pihak admin tak menemukan daftar Tina Queenie pun kemudian keluar dari gedung untuk mencari Tina secara manual hujan mulai turun membuat suasana seperti di flintapan Queenie lo melihat dan mendengar percakapan antara Newt dan Jacob melalui sekumpulan orang Queenie mencoba mengejar keduanya tetapi ia kehilangan jejak Queenie kemudian ditemukan oleh pengikut Grindelwald bernama Rozier yang mengundangnya untuk bergabung diisi lain Credence dan Nagini mendatangi rumah Irma Dograat yang dipercayai sebagai ibu kandung Credence namun Irma mengungkapkan bahwa dirinya hanyalah perawat Credence sewaktu masih bayi Irma lalu memeluk Credence sambil mengucapkan permintaan maaf tanpa memberitahu siapa ibu kandung Credence bersama dengan itu munculah Grimson menyerang Nagini serta Credence serangan tersebut mengenai Irma dan membuat Irma mati seketika Credence kemudian berubah menjadi obscurial untuk menyerang Grimson tetapi Grimson curang dengan memakai item Aegis sehingga serangan dari Credence tak mampu mengenainya Grimson lalu rekal dan menghadap atasannya yang ternyata Grindelwald sedangkan Credence kembali ke bentuk normalnya Newt dan Jacob akhirnya bertemu dengan Yusuf di kedai nyeruput secuil Yusuf kemudian membawa keduanya ke ruang bawah tanah yang di dalamnya sudah ada tinat saat Jacob dan Newt masuk Yusuf langsung mengunci mereka sambil berkata aku tidak akan membelaskan kalian sebelum Credence mati saat Yusuf hendak pergi mata kanan Yusuf dibelak yang membuat kepala Yusuf pusing kemudian pinsan bahwa Trukel mengambil kesempatan ini untuk membuka pintu setelah itu mereka mendengar kekacauan di luar yang menurut Newt disebabkan oleh Zawu ketiganya pun keluar ke jalanan sambil membawa tubuh Yusuf Newt mengambil mainan 10 ribuan untuk memikat perhatian Zawu setelah terpikat Newt masukkan Zawu ke dalam kopernya bersamaan hewan-hewan fantastik lainnya di sekolah di sekolah Hogwarts kementerian sihir Inggris mendatangi Albus Dumbledore yang sedang mengajari kelas pertahanan ilmu hitam Albus lalu menyuruh murid-muridnya keluar bersama Profesor McGonagall setelah itu ia diintrupsi oleh Torquill Travis yang mendugaskan Albus untuk mengalahkan Grindelwald Albus beberapa kali menolak sampai akhirnya Travis membongkar rahasia Albus bahwa Albus miliki ikatan dengan Grindelwald sebagai sahabat bahkan lebih dari itu Travis kemudian memberi dua gelang pendeteksi mantra jadi mantra apa aja yang di ruang lain Leta terlihat sedang mengunjungi kelasnya dulu sambil mengenang masa lalu di Hogwarts dimana ia sering diganggu oleh siswa lain Leta lalu membalasnya dengan menghilangkan mulut si pengganggu saat berada di kelas pertahanan ilmu hitam para siswa diadapkan dengan brokat yaitu sebuah lemari yang akan menunjukkan orang-orang apa yang paling mereka takuti Newt memiliki rasa takut bekerja di kantoran sedangkan Leta memiliki rasa takut yang menggembarkan bayi terbungkus kain putih kita kembali ke Albus dimana setelah ia mengajar Albus mengunjungi cermin Elizabeth dan melihat dirinya sewaktu masih muda sedang bersumpah unbreakable bersama Grindelwald di Paris Roycer membawa Quenny ke markasnya dan menghadapkan Quenny dengan Grindelwald Grindelwald dengan tenang berbicara dengan Quenny tentang masalah cinta tak adil yang sekarang melanda Quenny Grindelwald lalu dengan sopan membiarkan Quenny pergi agar Quenny sadar kalau Grindelwald bukan sepenuhnya orang jahat Newt, Tina, dan Jacob membawa Yusuf ke alamat rumah yang diberikan oleh Albus Newt melakukan interaksi dengan Zawu guna menjalin ikatan batin dengan Zawu setelah itu Newt mengambil parasit di mata Yusuf yang menjadi penyebab Yusuf pinsan karena Yusuf membutuhkan waktu untuk tersadar Tina pun berencana melaburkan tentang status Credence yang diakini adik Yusuf kepada Kementerian Sihir tetapi hal itu ditahan oleh Newt pada saat itu juga munculah kumpulan tirai hitam menutupi gedung-gedung tirai tersebut menunjukkan bahwa Grindelwald sedang memanggil pengikutnya untuk pertemuan rahasia Newt dan Tina lalu pergi ke Kementerian Perancis guna mencari kotak yang berisi kebenaran tentang identitas Credence Sedangkan di sisi lain Credence terlihat sedang memakani piek emplit yang ia temukan di atap bangunan ia lalu ditetangi Grindelwald yang memberikan sebuah peta dan memberitahu bahwa peta itu akan menunjukkan identitas Credence sesungguhnya tetapi tentu saja itu tipuan yang nantinya akan memengarahkan Credence ke pertemuan rahasia Jacob yang sedang menjaga Yusuf dikejutkan dengan kemunculan pemilik rumah bernama Nicholas Famel yang merupakan teman Albus sekaligus ilmuwan terhebat yang pernah diceritakan kisahnya melalui film Harry Potter and the Sorcerous Stone Nicholas menunjukkan Jacob sebuah bola kristal dimana ia melihat keberadaan Credence dan Quenny di sebuah pemakaman di Paris tanpa pikir panjang Jacob pun bergegas pergi ke makam tersebut tetapi ia melihat bahwa Yusuf telah menghilang Nicholas lalu mengambil sebuah buku di lemari kecil dimana di lemari itu terdapat batu bertuah yang nantinya menjadi incaran Lord Voldemort di dalam buku Nicholas diberitahu oleh gambar wanita bernama Eulia Higgs yang mengatakan Grindelwald sedang memanggil pengikutnya di keburan dan ia takut akan ada kematian kita kembali ke Newt dan Tina sebelum masuk ke gedung kementerian Newt menggunakan ramuan polijus untuk menyamar sebagai Theasus namun setelah masuk ke dalam mereka ketahuan oleh Theasus itu sendiri ia mengejar Newt dan Tina ke ruang penyimpanan dimana Tina mengeluarkan sebuah mantra untuk menyinggirkan Theasus keduanya lalu masukin ruang rekaman disini Newt mengungkapkan bahwa dirinya belum bertundangan sama sekali justru Theasus lah yang bertundangan dengan Leta Newt mengungkapkan perasaannya kepada Tina yang akhirnya dibalas chie chie oleh Tina di waktu yang sama Leta datang untuk mengambil kotak keluarga Lestang tetapi Leta tak menemukan kotaknya dan hanya sepucuk surat yang tertulis catatan keluarga Lestang telah dipindahkan ke makam keluarga mereka disini Leta menemukan Newt dan Tina sedang bersembunyi tepat setelah itu penjaga membergoki ketiganya dan mengarahkan mata God untuk menyerang mereka Leta mencoba melawan mata God tetapi hal itu malah membuat mata God semakin banyak Newt lalu mengeluarkan Zawu dan berhasil membantu mereka melarikan diri dari mata God Setibanya di pemakaman Leta Tina dan Newt bertemu dengan Credence Nagini dan Yusuf Yusuf mengungkapkan bahwa dirinya ingin membunuh Credence dari sinilah Yusuf bercerita asal-usul Credence Yusuf bercerita bahwa dirinya anak dari Mustafa Kamak dan Laurena pada suatu hari darah murni sihir dari Francis bernama Corpus Lestrang SR mengambil Laurena dari Mustafa dengan kutukan Imperius Corpus dan Laurena lalu memiliki anak perempuan yaitu Leta Lestrang yang berarti Leta adik diri Yusuf Beberapa tahun kemudian Laurena meninggal sampai akhirnya Corpus menikah lagi dengan seorang wanita yang ia cintai hasil pernikahan mereka menghasilkan anak laki-laki yang diyakini itu Credence dari situ Yusuf memiliki dendam dengan Corpus satu-satunya cara untuk merapukan hati Corpus adalah membunuh anak tersayang Corpus yaitu Credence atau Corpus JR ketika Yusuf hendak membunuh Credence Leta langsung menghentikannya dan mengatakan bahwa dirinya sudah membunuh Credence sejak ia masih bayi Leta mulai bercerita melalui pohon keluarga dimana setelah kelahiran Corpus JR Corpus mengirim Leta dan pelayannya yaitu Irma ke Amerika mereka berangkat menggunakan kapal selama perjalanan Corpus JR menangis kegirangan membuat Leta merasa terganggu Leta pun mengambil Corpus JR lalu menukarkannya dengan bayi salah satu penumpang yang menjadi penumpang-penumpang dan penumpang itu adalah penumpang setelah ditukar kapal tiba-tiba keram Leta Irma dan bayi barunya berhasil selamat menggunakan skocci tetapi tidak dengan bayi Corpus JR ia tenggelam bersama ibunya yang terlihat sama persis dengan gambaran lemari bogat kini semuanya menjadi jelas bahwa Credence adalah anak dari keluarga lain yang belum jelas identitasnya sedangkan Corpus JR sudah meninggal tenggelam di waktu yang sama pintu rahasia terbuka Jacob secara tiba-tiba sudah ada di depan pintu ia segera memasuki pintu dan menemukan sekumpulan penyihir Jacob akhirnya bertemu kembali dengan Quenny yang mengatakan bahwa kita bisa menikah jika kita mengikuti Grindelwald sementara Newt dan Tina mengetahui kalau kumpulan ini hanyalah jebakan pohon keluarga dan pengakuan apapun barusan hanyalah umpan Grindelwald kemudian muncul ia berkotbah tentang supremasi mereka atas orang-orang non-sihir Grindel lalu menunjukkan gambaran masa depan melalui hobkah tengkorak dimana gambaran tersebut menunjukkan perang dunia kedua yang akan datang di masa depan semua itu disebabkan oleh kaum non-sihir yang sifatnya membawa kehancuran dunianya sendiri jadi tujuan Grindelwald ini ingin menyudahi kehidupan kaum penyihir yang harus bersembunyi dari Mughla bahkan ingin mendominesi dunia dalam kuasa para penyihir di waktu yang sama Theasus dan kementerian Inggris datang salah satu pengikut menyerang Traverse tetapi Traverse lebih dulu menyerangnya Grindelwald dengan sopan mendekati pengikut tersebut yang sudah tak berdaya disini Newt melihat Niffler diam-diam masuk ke jas Grindelwald guna mengambil Unbreakable Vow setelah itu Grindelwald menyuruh pengikutnya untuk pergi memberitahu penyihir lain tentang apa yang barusan Grindelwald sampaikan ketika sebagian pengikut pergi Grindelwald menciptakan mantra Protego Diabolica yang menciptakan api biru kuat melingkar di luar Grindelwald disini kita bisa melihat bahwa Grindel memiliki tongkat elder yang nantinya diambil oleh Voldemort jadi sudah jelas bahwa Grindelwald juga mengincar Deadly Hallow atau relikyu kematian yang terdiri dari tongkat elder batu bertuah dan jubah gaib jika Grindel memiliki ketiga benda tersebut ia akan hidup abadi dan super kuat Grindelwald lalu melenyapkan beberapa auror dengan api biru kemudian minta pengikut baru untuk bergabung Crandance akhirnya tergiur dengan Grindelwald meskipun Nagini mencoba menariknya pergi begitu juga dengan Quenny membuat Jacob sakit hati Leta terlihat ingin bergabung dengan Grindel tetapi ia malah menyerang Grindel membuat Grindel marah dan membakar habis Leta Grindelwald kemudian menyatu dengan api biru sehingga menciptakan wujud naga api Newt Tiasus Tina dan auror lainnya segera pergi dari makam mereka membuat benteng Takeshi dengan dibantu Nicholas Framel dan berhasil mengusir Grindelwald dari makam Pagi harinya Newt dan teman-temannya pergi ke Hogwarts untuk bertemu Albus Setelah bertemu Newt memberikan Unbreakable Vogue yang merupakan sebuah kunci berisi darah Faktanya darah inilah yang menjadi alasan Dumbledore tidak bisa melawan Grindelwald karena keduanya melakukan sumpah tak terpatahkan dalam arti mereka tak mau saling membunuh Unbreakable Vogue itu sendiri sudah pernah diperkenalkan oleh Profesor Snape di film Harry Potter and the Hell Prince di mana Prof Snape bersumpah kepada Nirs Kesa Malfoy untuk melindungi Draco Malfoy dan sumpah itu disaksikan oleh Bellatrix Lestrange kita kembali ke Albus Albus beritahu Newt bahwa dia mungkin bisa mengajurkan kunci tersebut di isi lain Grindelwald membawa Credence Quenny dan pengikutnya ke tempat persembunyian baru di kastil Nung Edward di sini Grindelwald memberikan tongkat sihir kepada Credence dan mengubah piek emprit milik Credence menjadi buyung ponik Grindelwald mengatakan suatu saat nanti keluarga Dumbledore akan ditetangi burung ponik kini burungnya sudah ada di depan mata Grindel lalu menyebut bahwa nama asli Credence adalah Aurelius Dumbledore artinya Credence saudara Albus entah itu kandung maupun diri Credence lalu dengan percaya diri mengeluarkan sihirnya dimana sihir tersebut sangat kuat dan yang akan digunakan Grindelwald untuk mengalahkan Albus Dumbledore oke itulah acuta film Fantastic The Dream of Grindelwald semoga kalian terhibur dengan alucita yang saya bawakan pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini jangan lupa berbuka dengan kemangi sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh